UITE ini atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Ini tuh masih karet banget dan masih gak jelas gamangnya Maksudnya batasannya tuh dimana Terima kasih yang udah gak klik video ini Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal Dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan Jangan di-skip ya biar aku makin kaya Thank you Good day everyone, as you know, my name is Independent Dash A.K.A. Julian balik lagi sama gue Di konten-konten yang pastinya rada ngaco Dan Pasti berbau tentang yang kontroversial Apalagi terlebih dengan seks dan kejahatannya Segala macem Kali ini gue dapet berita Dari tribunews.com Kalo kalian yang sering nontonin Masih tau gue sering banget dapet berita Dari tribunews dengan yang aneh-aneh Kali ini dari salah satu Beritanya dari salah satu aktris Mungkin kalian juga udah tau dari judul thumbnailnya Dari judul dan thumbnailnya maksud gue Dan langsung aja kali ya Ke beritanya Jadi beritanya yang seperti kalian tau Yaitu Tara Basro Tara Basro itu adalah salah satu aktris Di Indonesia Yang sebenernya gak foto telanjang Tapi gue gak setuju sama headline-nya Dibilang foto telanjang Tara Basro disebut langgar OITE Menkom Info Kata siapa? Kalo bagian seni biasa Betul Betul banget Jadi Menkom Info pun menilai Sebenernya Foto itu tidak melanggar Pasal kesusilaan Cuman ada beberapa orang Yang mengapa bahwa itu adalah too much Kalo kalian Pengen cari tau fotonya Itu ada salah satunya Kalo gak salah ada di Instagramnya Tara Basro juga Kalian bisa langsung cek kesana Dan kalo kalian mau baca berita lengkapnya Kalian bisa baca di Tribunews.com Nanti linknya ada di deskripsi Tapi gue tidak akan membacakan berita semuanya Jadi sebenernya Menkom Info Itu udah bilang Bahwa ini Fotonya tidak melanggar Pasal kesusilaan Dalam undang-undang ITE Jadi sebenernya UITE ini Atau undang-undang informasi Dan transaksi elektronik Ini tuh masih karet banget Dan masih gak jelas Gamangnya Maksudnya batasannya itu dimana Sebenernya menurut gue Kalo kita berbicara tentang seni Seni itu ada banyak Ada nude art Ada nude sih Yang mungkin yang Kalian biasa liat telanjang Atau terus di foto segala macem Itu namanya nude art Terus lebih menjurumus Keseni-seni kesana gitu loh Dan bahkan Di luar negeri pun Di film Menunjukkan salah satu bagian tubuhnya Itu udah biasa Gitu loh Kalo memang itu diperlukan Dalam suatu film Jadi Orang-orang Orang luar negeri pun Ataupun Kalo kalian nontonnya bokep doang Kalo kalian berpikir bahwa Orang luar negeri itu Gampangnya seperti nonton bokep Itu enggak Itu salah banget Karena Gue sudah mengalami sendiri Apa yang terjadi dalam hidup gue Jadi orang-orang di luar negeri pun Ya gak semua cewek Kayak gitu Gitu loh Ada Ada yang Memang mau Karena memang suka sama seninya Dan suka sama badannya Dan suka di expose badannya Itu silahkan Karena seni itu gak pernah salah sih Menurut gue ya Seni itu kayak perempuan sih Gak pernah salah Jadi Apa ya Ada Seni itu gak ada batasnya Gak ada Unlimited Unlimited sih menurut gue ya Jadi Kalo Tara Basro berlaku seperti itu Mungkin Kalo orang lain yang Foto kayak gitu Mereka tidak akan Gimana-gimana Ketika Tara Basro yang melakukan hal seperti itu Dan dia adalah Nama Dan sosok besar Gak sosok besar Sosok besar mah Benderwo kali ya Enggak Maksud gue Public figure kali ya Bisa dibilang ya Dan jadi gede Gitu loh Nah gue gak setujunya Karena Gue gak setuju Dalam artian Banyak Dengan opini orang-orang Yang dibilang Itu adalah Bisa melanggar WTE Dan Banyak halnya dibilang Itu asusila Atau apapun Itu enggak Karena Itu ada Ada alasan tersendiri Untuk kayak gitu Pasti dong Gak mungkin dong Tiba-tiba Tara Basro Ngefoto kayak gitu Terus di upload Di posting Di Instagram Bahkan Gak kayak gitu bro Sebagus Gini ya Gue kasih tau ya Artis bokep aja Pornstar aja Dia itu Telanjang Itu dibayar Dia ngewe Dibayar Gak mungkin bro Tiba-tiba Pornstar Tiba-tiba Di pinggir jalan Kayak ngewe yuk Terus dia bilang Iya Itu tidak mungkin Menurut gue Ini menurut gue ya Tapi kenyataannya Memang kayaknya gak ada deh Karena mereka Melakukan seperti itu Karena pekerjaan Bukan karena memang Apa ya Memang goblok gitu Makanya Kalau gue bisa bilang Ya lu mau bangsat Silahkan Mau bandel Silahkan Tapi goblok Jangan Gitu loh Bukan berarti Pemabuk Tiba-tiba Ada di pinggir jalan Orang nawarin Minum Langsung Diminum Enggak juga Gitu loh Adalah pemabuk yang Pintar Gitu loh Adalah orang-orang Bangsat yang pintar Orang-orang yang pintar Gitu loh Men Gue kasih tau ya Gue kasih tau ya Artis bokep itu Dia itu punya Batasannya sendiri Gak mungkin Dia kemana-mana Telanjang Ya kan Walaupun Yang kita lihat Di video Dia telanjang Gue tau pasti Fantasi lo jadi telanjang Telanjang dan telanjang Tapi Dalam dunia nyatanya Gak kayak gitu bro Jadi Ketika ada suatu Sosok besar Karena gini Kalau kalian tau Gue itu Punya Keras selebriti Salah satu Keras selebriti Perempuan gue Itu adalah Dakota Johnson Dakota Johnson itu adalah Pemeran Film Fifty Sides Seri Trilogi Ada Darker Ada Grey Ada Fred Dan dia Di tiga film itu Dia telanjang Dan dia mengakui bahwa Yaudah Gitu loh Gue memerankan ini Gue harus totalitas Dan kebetulan Filmnya seperti itu Gitu loh Tapi apakah ketika Tiba-tiba dia di luar Terus Tiba-tiba yang kayak Eh lu Badan lu bagus banget Lo gak ngewe sama gue Gitu Gak kayak gitu Gitu loh Dia pun sempet mendapati Hal-hal kayak gitu Walaupun dia hidup di Amerika Yang notabene Open media Tinggi banget Gitu loh Itu aja masih kayak gitu Apalagi di Indonesia Makanya Jadi orang Kalau main social media Jangan cuma buka Instagram doang Bukalah berita Bukalah Wikipedia Bukalah pengetahuan yang banyak Jadi Jangan lupa Baca hal-hal yang bermanfaat Jadi pemikiran lo tuh Gak stuck kayak gitu Gitu aja bro So Mungkin Itu adalah Opini gue Point of view gue Untuk Tara Basro Dan gue salut banget Sama dia Dia bisa melakukan itu Dengan caranya dia Gue akan melakukan Sesuatu hal Dengan cara gue Gitu loh Kalau dia Ya dia dengan pede Dengan Jujur ya Gue tidak pernah pede Dari dulu ya Gue gak pernah pede Kalau di depan kamera Gue gak pernah pede Tapi Apa yang gue lakuin Gue bikin Youtube Gue record diri gue sendiri Kayak sekarang Di depan Di depan kamera Nih kayak gini Gitu loh Ini gue nge-record sendiri Gitu loh Dulu gue ngeliat muka gue aja Emang anjing gitu loh Tapi Gimana ya Maksud gue Gue harus Gue harus mencintai dan sayang Sama badan gue Sama muka gue Sama apapun yang terjadi Apapun yang ada di dalam tuh Di badan gue Ya gue sayang gitu loh Dengan cara sayangnya gue Itu beda-beda Entah gue tatoan Ya Entah ada yang sayangnya Karena dia saking sayang Dan pengen keliatan bagus Dipircing Ya kan Ada yang memang dia Fotonya seperti apa Dan diekspos Itu silahkan Setiap orang punya caranya Berekspresi masing-masing So Daripada kalian ngurusin Hal-hal yang kayak gitu Mendingan kalian urusin diri Kalian sendiri Kalian udah ngurusin diri Kalian sendiri belum Segitu aja mungkin dari gue Gak usah dijawab pertanyaan ya That is all See you later Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saat kemana